Hati Buddha Tangan Berbisa Jelit 18.18.52 Keluar dari kurungan jala sutra Sukar dicari bandingannya, dia amat cantik Dan bagaimana dengan hamba kau pun ayu, terutama gerak-gerikmu terama tanggun Hamba hanya seorang pesuruh, mana berani mendapat pujian siau hiap, geli hati jibun Agaknya nona ini sudah pusing tujuh keliling karena mabuk kepayang terhadap dirinya Namun kalau sandiwara ini dilanjutkan, persoalan pokok pasti akan segera disinggung Maka dia lalu bicara belak-belakan, apakah nona ada maksud memberi bantuan kepada cai hewah Terus terang hamba tidak berani mempertaruhkan jiwaraga sendiri Tapi, tapi kenapa hatiku tidak tega melihat engkau menderita, aku tahu Sebetulnya nona ingin membantu, namun ada syaratnya bukan liu gim-gim terkikik Sambil menutup mulut, matanya melirik penuh arti, katanya sedikit kikuk Ji siau hiap memang lebih cerdik daripada orang lain Terus terang hamba tak berani mengajukan syarat segala Cuma, cuma tujuanku, apa tujuanmu jengah wajah liu gim-gim Katanya dengan malu-malu kucing, hamba hanya seorang pelayan rendah Kurla menyerahkan jiwaragaku demi siau hiap Biji matanya yang jeli menatap penuh harapan ke arah jibun Memang jibun sudah menduga apa yang terkandung dalam benak cewek ini Maka dia tidak kaget atau heran, katanya tawar Apakah ini syaratnya terserah kepada siau hiap? Lalu bagaimana aku harus menepati syaratmu ini bersumpah kepada langit dan bumi Bahwa engkau akan mengawiniku dan menjadi suami istri sampai hari tua Segera hamba akan berusaha menolong siau hiap Jibun tertegun, berusaha lolos adalah keinginan dan harapan yang mendesak bagi jibun Untuk lolos dia boleh menggunakan kera keji atau musliat kotor apapun Peduli kera keji apa yang akan dialaksanakan Bagi seorang insan perselatan yang betul-betul berjuak satria jelas pantang ingkar janji Lalu mungkinkah dia menikah dengan perempuan jalan seperti Liu Gim Gim ini? Tidak mungkin, namun kesempatan sebaik ini Mana boleh diabaikan demikian saja Kalau Hun Tiong Sian Chu ada di kandang Umpamanya Liu Gim Gim setinggi langit juga takkan berani berbuat senekat ini Maka lama sekali jibun tak membuka suara Hamba tau siau hiap pasti tidak sedih sama sekali mengau ini Aku yang rendah ini Agak kusut pikiran jibun Tak tahu bagaimana dia harus menjawab Katanya sesaat kemudian Biarlah kupikirkan dulu Ini urusan besar Demi masa depan Liu Gim Gim celimukan Lalu katanya gugup Jikoko Waktu tidak memberi kesempatan untuk bimbang hati Kalau Hu Jin keburu pulang Segala harapan akan sirna Merinding sekujir badan jibun mendengar orang Memanggil Jikoko kepadanya Hati pun muak Sebetulnya dia bisa berbuat apa saja terhadap perempuan genit ini Namun jibun tidak sudah berbuat kotor Demi kebersihan nama baik sendiri Maka dia berkata pula Berilah satu jam untuk kupikirkan Bagaimana wah Baiklah Satu jam kemudian aku kemari lagi Sembari bicara Liu Gim Gim Ulurkan tangan ke dalam lubang Hendak mengukuti perabot Lengannya tampak putih halus Jari-jarinya runcing Melihat lengan orang Suatu pikiran berkelebat dalam menak jibun Batinnya Memberi kelonggaran kepada musuh Berarti berlaku kejam terhadap diri sendiri Maka dengan segera dia berkeputusan Dengan senyum lebar Tiba-tiba dia membungkuk Sambil mengelus lengan orang Semula Liu Gim Gim kaget dan secara refleks Hendak menarik tangannya Namun dia urungkan niatnya Tangannya dibiarkan dipegang dan dielus-elus Katanya cekikikan senang Jikoko Kau sudah berubah pikiran dan mantap Tiba-tiba jibun bersikap dingin Katanya dengan suara berat Kau tahu apa julukan ku Liu Gim Gim tertegun Jawabnya Tegak suseng Jibun lepas pegangannya Suaranya lebih dingin Bagus Kuharap kau tidak melupakan nama gelaranku ini Lenyap tingkah genit Liu Gim Gim tadi Katanya mengerut kening penuh keheranan Apa maksudmu ketahuilah Bahwa aku ini bukanlah manusia yang mudah dipelet Dan dipermainkan Sekarang buka jaringan ini Liu Gim Gim menyurut mundur Suaranya gemetar Kau belum menerima syaratku Aku tidak berminat sama sekali Kenapa aku harus membebaskan kau Untuk menolong jiwamu sendiri Sudah kupoles racun yang jahat pada lengangmu Tiada orang yang bisa menawarkan racun itu Dalam jangka seperempat jam Nona secantik dirimu bakal melayang jiwanya Kalau kamu mau membuka jaringan ini Aku berjanji akan menolongmu Pucat wajah Liu Gim Gim Dia mundur lagi Teriaknya beringas menuding jibun Kau sungguh kejam Sesuai dengan nama gelaranku Memang aku bukan orang baik-baik Jibun Kalau aku mati Memangnya kau bisa hidup itu Persoalan lain Berkerutu gigi Liu Gim Gim Serunya Dalam jangka seperempat jam Aku sudah cukup berlebihan Untuk menghancur leburkan tubuhmu Kau berani Boleh coba Sekilas Liu Gim Gim melengong Mendadak dia putar tubuh Tangannya meraih cakar naga Yang menjadi hiasan ukiran Di atas saka diseram di sana Mencelos hati jibun Sungguh tak pernah dibayangkan Bahwa gadis ini berani nekat Cakar naga itu pasti kunci rahasia Untuk memutar suatu alat senjata yang ganas Dirinya terkurung di sini Hakikatnya tak mampu mencegah perbuatan orang Kalau benar dirinya sampai berkorban Di tangan budak jalang ini Sungguh matipun takkan meram Jari-jari Liu Gim Gim Sudah pegang cakar naga Desisnya mengancam Jibun Jangan kau menyesal Seperti dibakar hati jibun Namun lahirnya dia tetap tenang-tenang Katanya angkuh Aku tidak pernah merasa menyesal Baik Akanku tonton Kera bagaimana kau meregang jiwa Liu Gim Gim Pada detik-detik yang menentukan itu Tiba-tiba sebuah bentakan berkumandang Dari seram di luar sana Besar sekalinya limu tahu-tahu Seorang nyonya baju hitam setengah bayah Sudah muncul di depan kamar Kering wajah nyonya ini Sorot matanya menyala mengawasi Liu Gim Gim Seperti berhadapan dengan dedemit Liu Gim Gim tampak ketakutan Beruntun dan mundur sampai mepet pintu Dan berada di depan jaring Budak keparat Damprat nyonya baju hitam bengis Apa yang hendak kau lakukan Suara Liu Gim Gim penasaran Aku, aku Terkena racunnya Nyonya baju hitam melirik ke arah jibun Katanya Kau tahu dia tawanan penting hujin Kalau kau membunuhnya dengan Kang Niutin Akibat apa yang akan terjadi Tapi jiwa hamba tinggal beberapa detik lagi Tutup mulutmu Tiada anak buah siancu yang sebejat dirimu Berani kau berhianat terhadap siancu Hendak melakukan perbuatan kotor lagi Kau sendiri harus menerima ganjarannya Hayo berlutut Liu Gim Gim bertekuk ke lutut Mulutnya sesambatan Congkoan Ampunilah akan kesalahanku yang pertama kali ini Undang-undang yang ditegakkan oleh Li Xin Biarpun siancu sendiri juga tidak berani mengubahnya Tutup mulutmu Seperti kertas air muka Liu Gim Gim Badannya gemetar Congkoan Nyonya baju hitam itu Mendekati jaring Katanya Jibun Ku harap kau memberi obat penawarnya Kenapa? Dia akan mendapat hukuman sesuai peraturan di sini Siapa nama yang mulia San Hoan Ji Menjabat Congkoan di sini Sejak digembleng dengan ajaran ilmu tingkat tinggi bantok bun Kero menggunakan racun sudah terlalu mahir bagi Jibun Dikala mengelus tangan Liu Gim Gim tadi Dia sudah mengeluarkan racun penghancur jantung Namun kini dia dapat mengendalikan racun itu Supaya bekerja pada waktu-waktu tertentu Dan dapat diperhitungkan sesuai dengan keadaan Kalau setengah tahun yang lalu Siapa saja yang kesentuh tangan kirinya Pasti mampu seketika Sekarang sekujur badannya boleh dikatakan berlepotan racun Namun racun dalam tubuhnya hanya bisa mencelakai jiwa orang Kalau dikehendakinya sendiri Hari ini pertama kali dia gunakan ilmu tingkat tinggi Yang baru dipelajarinya itu Soalnya juga karena terpaksa Apalagi gerak-geriknya selalu terkendali oleh larangan perguruan Yang tidak boleh sebarangan membunuh Yang benar dia sendiri juga tidak ingin mengambil jiwa Liu Gim Gim Oleh karena itu dia berkata keras Nona Liu coba ulurkan kemari tanganmu Untuk apa tanya Liu Gim Gim menoleh Menawarkan racun dalam tubuhmu Tidak mau Kenapa akhirnya aku juga mati Biar aku mati di tanganmu saja Memangnya kau bisa berbuat sesukamu di sini Dan perat San Hoan Ji Sekali lompat dia jinjing tubuh Liu Gim Gim Dan tangannya dimasukkan ke dalam lubang Meta mendelik dan gigi berkerutuk Namun Liu Gim Gim tidak bisa meronta Dia tidak berani melawan Lekas Ji pun pegang pergelangan tangan orang Diam-diam dia kerahkan tenaga murni Menyedot kadar racun di badan orang Dengan cepat dia lepas tangan lagi Katanya sudah selesai Kero menawarkan racun yang aneh luar biasa ini Selama hidup belum pernah nyonya baju hitam Mendengar atau menyaksikan Sesaat dia berdiri melongo Pada saat itulah Dari bawah loteng sana Tiba-tiba berkumandang suara hardikan Dan berdentingnya suara senjata Agaknya terjadi baku hantam yang ramai di bawah sana Berubah air muka nyonya baju hitam Sekali berkelebat dia bawa Liu Gim Gim pergi Ji pun merasa kaget Siapakah yang berani mencari setori di atas punca ini Suara gaduh pertempuran berkumandang di sana-sini Pekik teriakan kesakitan juga saling susul Agaknya korban sudah mulai berjatuhan Dari suara baku hantam yang gaduh ini Terang tidak sedikit orang yang tengah bertempur Tiba-tiba sesosok bayangan orang meluncur Naik ke atas loteng Secepat kilat menubruk ke bilangan kanan Namun cepat sekali berlari keluar pula Dan menyusup ke arah kiri Agaknya dia sedang mencari apa-apa Menggermat di depan kamar tempat Ji pun di kurung Melihat jaring besar ini Seketika mulutnya bersuara terjepit Ji pun berjingkrak mendengar suara orang Keruan senangnya bukan main Lekas dia berteriak Toh aku, aku ada di sini Yang datang kiranya Uibing Kini dah menyamar sebagai seorang busu baju hitam Kalau tadi dia tidak bersuara Pasti Jah pun tidak mengenalnya Uibing mendekati jaring Serunya, Hiante, kau masih sehat? Sudah lima hari, ku duga kau sudah tiada Apakah yang terjadi? Aku terkurung oleh jaring ulat ini Siapakah yang berhantam di luar itu jago-jago Ngau hang kau Jumlahnya tahun 1950-an Aku mencampurkan diri di antara mereka Baru berhasil menyelundup kemari Tangguya batu yang sempit berbahaya itu Tak kuasa menghalangi mereka Setelah mengorbankan dua belas jagonya Baru ngau hang kau dapat menjebol penjagaan itu Kedua makhluk yang berjaga itu sudah tentu mampus Biar ku cari alat pembukanya dulu Habis berkata, tangan merabah dan menendang Dengan teliti dia mencari tombol untuk membuka jaringan ini Sebagai murid Biao Jiyusian Singh Maling sakti nomor wahid di seluruh jagad Sudah tentu Uibing cukup ahli juga dalam hal alat-alat rahasia Awas tiba-tiba Jibun berseru memperingatkan Sejalur angin kencang tiba-tiba menerjang ke arah Uibing Penyerangnya adalah seorang gadis baju hijau Munculnya begitu mendadak Namun Uibing berjuluk Siantian Hek Gerak-geriknya tentu cukup tangkas Tapi kalau dibandingkan lawannya dia masih kalah Beruntun dicecar tiga kali tabasan pedang Sehingga Uibing melompat mundur kewalahan Keadaannya sangat berbahaya Dalam sepuluh jurus Jelas Uibing tidak akan lolos dari rangsakan pedang si gadis Jibun gelisah Tangan diulur keluar jaring Dengan tenaga selentikan jarida menyerang lawan dengan kekuatan murninya Terak, kepala naga yang ada di saka Tiba-tiba protol dan terlempar jauh Rebahlah, berbareng si gadis menghardik Di tengah kumandang suaranya Punda Uibing kontan berdarah Tubuhnya sempoyongan Gerakan pedang si gadis tidak berhenti Tau-tau ujungnya mengancam ulu hati Uibing Sebat sekali Uibing berusaha melompat Namun gerak-geriknya selalu dibayangi oleh hujung pedang si gadis Agaknya dia sukar terhindar dari bahaya Untunglah bertepatan dengan protolnya kepala naga itu Tiba-tiba jaring besar yang mengurung Jibun tiba-tiba menggulung sendiri ke atas Keruan bukan kepala ngirang Jibun Selentikan jari tadi sebetulnya menyerang si gadis Namun gerakan si gadis teramat gesit Malah sebaliknya kepala naga ini yang terkena selentikan tenaga jarinya Dan mengenai alat rahasia yang tepat sehingga membebaskan diri sendiri Hu-uwa-ah di tengah teriakan yang mengerikan Tampak gadis baju hitam itu roboh tersungkur roboh binasa Hiante, kau, seperti melihat suatu keajaiban Tiba-tiba Uibing berteriak Secara kebetulan, mimpi juga aku tidak menduganya Ujar Jibun sambil menuding ke arah saka Bagaimana keadaan toa kau luka-luka luar saja Tidak jadi soal, lekas-lekas dia keluarkan obat Menelan pil serta membubui puyat pada luka-lukanya Suara bakuhan tam masih gaduh di luar Namun semakin mendekati bangunan loteng Menyala sinar metu Jibun Serunya penuh murka Akan ku cuci tempat ini dengan darah Jangan lekas uibing mencegah Kenapa kau mau membantu gohang kau? Sebagai seorang busu Memangnya kau hendak mengail di air keruh sejenak Jibun Ragu-ragu Katanya, apa harus tinggal pergi begini saja Kalau pihak tuan rumah tiada bala bantuan Pihak gohang kau pasti berhasil menguasai keadaan di sini Tadkala mereka bicara Tiba-tiba sesosok bayangan orang melesat ke atas loteng Kiranya seorang pemuda baju sutera Tangan menenteng pedang sekujur badan berlepotan darah Begitu berdiri tegak segera dia menuding uibing seraya membentak Kenapa tidak turun tangan agaknya di akhir uibing sebagai anak buah gohang kau? Jibun melirik sekitarnya Lalu menyambut dengan suara dingin Selamat mertebu pemuda baju sutera adalah salah satu gohang suciah yang pernah bentrok di luar kota biksen tempoh hari Temannya sudah mati di tangan Jibun Berhadapan dengan pemuda ini mau tak mau Jibun lantas ingat pada kekasihnya Tiantai Moki, nafsunya seketika memuncak tak terkendali lagi Begitu berhadapan dan melihat jelas musuh di hadapannya Seketika berubah rumen pemuda baju sutera Cepat dia putar badan hendak melarikan diri Sebat sekali Jibun berkelebat mencegat Desisnya kau harus mampus kontanda menyerang dengan Tok Ji Witsa Lekas gohang suciah melintangkan pedang terus membabat Namun sebelum gerak pedangnya dikembangkan Tiba-tiba mulutnya menjerit keras terus terjungkal roboh Jibun tidak hiraukan mati hidup orang Segera dia melayang turun sambil berseru Toako, hayo keluar Uibing segera melejit turun pula di belakangnya Mayat sudah bergelimpangan di bawah loteng Ada laki-laki ada perempuan Yang perempuan adalah anak murid Hun Tiong Sian Chu Di mana-mana orang masih baku hantam dengan sengit Suara gaduh masih menguasai keadaan Sekilas Jibun memandang Dilihatnya perempuan baju hitam yang menamakan diri Chong Kuan San Hoan Ji Tengah bergebrak melawan seorang tua baju sutera Dari Kher, tempur dan tipu-tipu yang dilontarkan Jelas mereka merupakan lawan setanding Yang berkepandaian paling tinggi di antara kelompok lain Namun setiap kelompok yang lagi bertahan Semuanya bertempur sengit dan seru Nekat mengadu jiwa Uibing segera menuding laki-laki tua baju sutera itu Katanya, itulah pimpinan orang-orang Ngu Hang Kau Jibun Manggut, sebuah hardikan berkumandang dari arah kiri Tampak seorang gadis baju hijau tersungkur Beroboh binasa oleh tabasan pedang seorang laki-laki baju sutera Agaknya laki-laki ini masih belum puas Meski lawannya sudah mampus Tapi dia masih memburu maju Baju si gadis diiris sobek Sehingga dada si gadis terbuka lebar Perbuatan yang kotor dan rendah Serta hina ini membuat Jibun naik pitam Sekali lompat dia menubruk ke sana Belum lagi laki-laki baju sutera itu Melihat jelas siapa yang menyerang dirinya Tau-tau kepalanya sudah pecah Terhantam oleh Jibun Entah siapa tiba-tiba berteriak ketakutan Tegak suseng teriakan ini sungguh menimbulkan pengaruh besar Semua orang yang lagi bertempur Segera berhenti dan berlompatan mundur Jibun segera menuju ke arah laki-laki tua baju sutera Di mana tangannya bekerja musuh pasti bergelimpangan Sejauh lima tombak dan melangkah Pihak Ngo Hang Kau roboh tujuh orang Cepat orang tua baju sutera melancarkan Tiga kali pukulan mendesak mundur perempuan baju hitam Lalu menubruk ke arah Jibun Melihat Jibun tiba-tiba muncul Tapi orang-orang Ngo Hang Kau yang dipukulnya binasa Keruan perempuan baju hitam berdiri melongo kaget Sementara itu Jibun telah menyongsong Kedatangan laki-laki tua baju sutera Tanpa bicara dia lontarkan jurus Tok Jiu Itsep Ternyata kepandaian lawan teramat tinggi Gerakannya tangkas Mundurnya juga tidak kalah sebatnya Hanya sedikit bergoyang tahu-tahu Dia sudah meluputkan diri dari serangan Jibun yang mematikan Belum lagi gerakan Jibun berubah Pedang panjang orang sudah menyerang laksana samberan kilat Mau tidak mau Jibun terdesak mundur dua langkah Di saat mundur itu sekaligus ia pun menabas dengan telapak tangan yang dilandasi sepenuh tenaganya Dasyat sekali pukulannya Gerakan pedang si orang tua sampai tersampuk miring Gerakannya menjadi sedikit lamban Pada detik inilah jurus kedua Jibun sudah menyerang tiba Tapi pada waktu yang sama Jibun juga merasakan angin dingin Hawa pedang tengah mengincarnya dari belakang Dari samberan anginnya Jibun Tau Si penyerang adalah seorang ahli pedang yang berkepandaian tinggi Di desak keadaan Terpaksa Jibun menggeser tubuh ke samping Karena gerakannya ini Dengan sendirinya kekuatan serangan jurus kedua menjadi berkurang Namun Tok Ji Uji Sa memang bukan main lihainya Tak urung laki-laki tua baju sutera mengerang kesakitan dan sempoyongan beberapa tindak Jibun melirik ke belakang Seketika mulutnya berteriak kaget Metu seketika menjadi gelap Hampir saja dia terjungkal roboh Orang yang membokongnya dengan pedang ternyata adalah Paman Chiang Untuk menyembuhkan tangan kirinya yang beracun Chiang Wibin pergi ke danau setan di Chong Lemsan mencarikan obat Tak terkira tiba-tiba muncul di sini Lebih tidak pernah terpikir bahwa beliau sudah menjadi anak buah Ngo Hangka Serta tega menyerang dirinya Kenapa orang sendiri dan musuh sama ingin membunuh diriku? Kenapa sahabat ayah yang selalu dihormati ini tega membunuh diriku? Sungguh Jibun tidak habis mengerti Hatinya sakit seperti ditusuk sembilu Di sebelah sana Uibin juga berteriak kaget dan girang pula Chiang Wibin berkata Jibun, tidak pantas kau membantu musuh Megap-megap mulut Jibun Sekian lama baru keluar suaranya Aku membantu musuh Chiang Wibin membentak Apa kau lupa? Metu Hwe adalah musuh besar bupaman Jangan banyak bicara, sekarang bereskan orang-orang Wito Hwe Tiba-tiba Uibin berteriak Dia bukan Chiang Wibin Dia palsu Jibun tersentak sadar Mulutnya menggerung sekeras-kerasnya Dengan sengit segera dialayangkan kepalanya Sementara itu perempuan baju hitam telah melawan laki-laki tua baju sutra yang sudah terluka itu Permainan pedang orang yang memalsu Chiang Wibin ternyata cukup lihai Walau Jibun menyerang dengan sengit Namun dia tetap bertahan ketat Malah balas menyerang setiap ada kesempatan Hawa pedang yang dimainkan bisa merobek badan orang Sinar pedangnya laksana jala yang berlapis-lapis, rapat dan ketat 7-8 gebrak telah lewat namun keduanya masih setanding 18.53 Rahasia Go Hang Kau Chu Tiba-tiba sebuah jeritan keras menyayat hati membarungi si orang tua baju sutra roboh terkapar Laki-laki yang memalsu Chiang Wibin segera memberi aba-aba Mundur karena memecah perhatian memberi perintah ini Jibun memperoleh kesempatan Tok Jiu Sem seelaksana kilat cepatnya dilancarkan Sebetulnya Jibun belum berani melancarkan serangan ganas dari Giamung Yan Hek ini Namun besar niatnya hendak merobohkan lawan yang satu ini Maka tanpa banyak pikir segera dialancarkan serangan yang mematikan ini Chiang Wibin palsu kontan roboh binasa Anak buah ngerol Hongka serempak berlarian menuju ke tangga hendak meloloskan diri ke bawah puncak Suasana menjadi gaduh dan panik Chiang Wibin berteriak sambil menuding mayat di sampingnya ke arah Wibin To'ako, lihatlah wajah aslinya akhiri kata-katanya itu tubuhnya sudah melambung tinggi meluncur ke arah undakan batu Rasa bencinya sudah memuncak, sengaja dia tidak mau membiarkan seorang pun anak buah ngerol Hongkao lolos Maka di tengah udara secepat angin lesus dia berputar terus meluncur turun ke tempat di mana semula kedua makhluk tua itu berada Begitu dia membalik tubuh, kebetulan anak buah ngerol Hongkao yang lari paling depan pun tiba Kontan dia kebutkan lengannya, dua jeritan memecah keheningan udara Bayangan orang satu persatu terjung kau roboh binasa Laksana membabat rumput saja jibun binasakan semua anak buah ngerol Hongkao yang lari dikejar anak buah san lem li sin Hanya sekejap saja pertempuran telah berakhir, darah berceceran di mana-mana, mayat bergelimpangan Sebagai congkoan, segera perempuan baju hitam san ho anji perintahkan anak buahnya membersihkan darah dan menggotong pergi mayat-mayat yang bergelimpangan Langsung dia menghampiri jibun, katanya sungguh-sungguh, kami mewakili hujin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada si Yau Hiap yang telah membantu kami Tidak usah, ujar jibun dingin, aku tak sengaja membantu kalian, berubah air muka perempuan baju hitam Tanyanya, kira bagaimana kau bisa lolos? Kukira tak perlu aku menjelaskan Ui Bing mendatangi dengan langkah lebar To aku, tanya jibun, siapakah yang memalsu paman Chiang belum pernah kenal Yang terang dia adalah jagoan Inggo Hongkau Apa maksud mereka menyamar jadi paman Chiang? Marilah kita turun dulu Nanti ku jelaskan, sulit dikatakan, mungkin ingin memfitnah, supaya pihak Ui Tohwe mencari perhitungan kepada beliau Atau mungkin ada muslihat lain, dari mana to aku tahu kalau dia palsu dan samaran Marilah kita turun dulu, nanti ku jelaskan San Congkoan, kata jibun, tidak lama kami akan bertemu lagi, dikala aku kemari, keadaan akan melebih hari ini Silakan saja, sahut San Congkoan Jibun berdua segera turun dari undakang Ternyata orang-orang yang bersembah sujud di bawah bukit sudah tidak kelihatan lagi bayangannya Maka sambil berjalan Ui Bing lalu memberi penjelasan Pertama, paman Chiang pergi ke Danau Setan, tak mungkin muncul secara mendadak di sini Kedua, suara dan permainan silapnya jauh berbeda Ketiga, baru saja paman Chiang dirampok habis-habisan Tidak mungkin dia mau menyerah kepada musuh Betul, kenapa aku mudah dikelabui Sebetulnya aku sudah menduga sebelumnya Lalu jibun menceritakan pengalamannya kenapa sampai dirinya terkurung Tak kala itu mereka sudah tiba di bawah gunung Ui Bing perlambat langkah, kakinya, katanya Hiante, bagaimana kalau sekarang kita menuju ke Danau Setan untuk mencari jejak paman Chiang? Berkata jibun dengan serius Tidak, siau te ingin pergi ke markas Ngo Hang Kau lebih dulu, kau sudah tahu di mana letak markas pusatnya ya Berada di belakang puncak Siang San Dari sini jaraknya tidak terlalu jauh Ui Bing berpikir sebentar, lalu katanya Baiklah, mari kita berangkat Tidak, kita harus bekerja secara terpencar Kuharap to aku berusaha menemukan gurumu Karena banyak persoalan yang ingin kemohon petunjuknya Setelah kubereskan urusan Ngo Hang Kau Baru, watak guruku aneh Kecuali dia yang mencarimu Kemanapun kau mencarinya pasti takkan ketemu Mohon to aku suka berusaha menemukan beliau Yang tekira kepandai yang kurendah dan takkan bisa bekerja Serta merupakan beban gelaka bagimu Bukan begitu maksudku, jawab jibun Yang betul jibun tidak ingin Ui Bing ikut menyerempet bahaya Tujuan ke Ngo Hang Kau tak ubahnya memasuki rawanaga dan sarang harimau Jago-jago selat Ngo Hang Kau amat banyak Seorang duta saja, Ui Bing bukan tandingannya Apalagi dari keterangan Tiang Giok sebelum ajal Kemungkinan sekali Ngo Hang Kau Chu adalah murid murtad perguruannya Kalau Ui Bing mendampinginya Terlalu sukar untuk menyelesaikan pembersihan perguruan ini Namun dia kehilangan kata-kata untuk mencegah ikutnya Ui Bing Alisnya bertaut, lama dia berpikir mencari akal Sebagai kawakan Kang Kau, jalan pikiran Ui Bing cukup teliti dan terbuka Melihat sikap jibun yang serba salah ini Terpaksa dia ubah sikap Apakah Hyante ada kesulitan yang bisa diutarakan Apa boleh buat jibun manggut-manggut Ujarnya, memang benar Baiklah, aku tidak jadi ikut Lalu di mana selanjutnya kita bertemu di kota Jib Chiu Bagaimana baik keduanya terus berjalan di lareng pegunungan Menjelang maghrib baru mereka keluar dari gunung Di depan mengadang persimpangan jalan Kata Ui Bing sambil pegang tangan jibun Hyante kita harus berpisah Jagalah dirimu dalam 10 hari bertemu lagi di kota Jib Chiu Onolos Yongsan Di mana Siaulinde yang merupakan simbol kebesaran kaum persilatan berada Walau beberapa tahun belakangan ini Kebesaran dan kecemerlangannya agak pudar Namun kejayaannya tetap tidak pernah runtuh Bagian belakang gunung nandalam dan jauh sana Jarang diinjak manusia Gunung gemunung sambung menyambung seperti gajah beriring Jurang berlapis, puncak bertingkat Keadaan di sini penuh hutan belukar dan liar Tengah hari itu, tak kala kabut di atas gunung sirna dibuyarkan oleh panasnya matahari Tampak seorang pemuda pelajar berjubah hijau tengah berlenggang dengan langkah ringan berlari-lari Di pegunungan yang penuh belukar itu Dia bukan lain adalah jibun yang dirundung niat menyala untuk menolong ibu dan kekasihnya Seng waktu berjalan tanpa terasa Matahari tau-tau sudah doyong ke barat Jibun sudah mengobrak abrik pegunungan seluas puluhan li Namun tetap tidak menemukan tanda-tanda yang mencurigakan Jangankan orang gergohang kau Seorang penebang kayuak pun tidak ditemukan Hari hampir sore, kabut mulai timbul lagi Namun hasil usahanya tetap nihil Kini dia berdiri di atas sebuah puncak tinggi Hatinya kecewa dan putus asa Kalau benar ngohong kau mendirikan markas di sini Sedikit banyak pasti ada jejaknya Apakah keterangan tianggiyok dapat dipercaya? Dia mulai sangsi Mendadak bayangan seorang laksana setan melayang keluar dari hutan yang lebat sana Kuping dan matu jibun cukup tajam Segera dia merasakan kedatangan orang Waktu dia putar tubuh Dilihatnya lima tombak di sebelah sana berdiri seorang pemuda baju sutera Dari dandanan orang dia yakin bahwa orang ini pasti salah seorang Dutanggohang kau Penemuan ini seketika mengobarkan semangatnya Terhitung sukseslah perjalanannya kali ini Pemuda baju sutera buka suara lebih dulu Tegak suseng Untuk apa kau kemari jibun melompat maju ke depan orang Katanya Kau ini ngohong suci ya? Aku hendak ketemu dengan kau cuh kalian Ya Untuk apa kau hendak bertemu dengan kau cuh kami? Yang terang kau cuh tidak ingin menemuimu Apa maksudmu? Aku diperintahkan kemari untuk menyampaikan berita padamu Diam-diam terkesiap hati jibun Kiranya perjalanan dirinya kemari sudah diketahui pihak lawan Menyampaikan berita apa tanyanya Ibu dan kekasihmu Tianta Imoki mendapat pelayanan yang baik sekali Bersinar pandangan jibun Masih ada apa lagi kau cuh mengajukan satu syarat sebagai imbalannya Kalau kau berhasil melakukannya Ibu dan kekasihmu akan dibebaskan Kalau tidak kuterima syarat ini selama hidupmu takkan bisa bertemu lagi dengan mereka Apakah syaratnya batok kepala wei cuh wei cuh suami istri sebagai imbalannya Apa, batok kepala siang kean hang dan hun tiong siancu? Kau yakin aku mau melakukannya sudah tentu Pertama, siang kean hang suami istri adalah musuhmu Kedua, demi keselamatan ibu dan kekasihmu kau harus bekerja Menurut petunjuk kami Alasan ini memang tepat dan benar Namun masakah jibun mau dipermainkan begini saja setelah berhasil menemukan markas musuh? Maka dengan dingin dan mendengus Inikah beritamu? Aku takkan menerimanya Berubah air muka pemuda baju sutera Serunya, kau akan menyesal Sampai bertemu jangan bergerak Bentak jibun Jangan kau kira bisa pergi demikian saja Sebutkan dulu nama kau cumu Kau kira keinginanmu dapat terlaksana Memangnya kau berani membangkang Jibun mendesak maju Pemuda baju sutera menyurut mundur dengan ketakutan Tiba-tiba dia melompat balik terus lari sifat kuping Gerakannya teramat cepat dan mengejutkan Namun jibun tak membiarkan dia lolos Berhenti, di tengah hardikannya Tak kalah cepatnya tubuhnya berkelebat Tahu-tahu ia sudah menghadang di depan orang Dengan gerakan cepat sementara itu Mereka sudah berada di pinggir hutan Kalau pemuda baju sutera itu sampai menyusup ke dalam hutan Urusan tentu runyam Bagai kilat menyambar Sambil melompat jibun kebaskan lengannya Walaupun serangan ini tidak sekuat biasanya Di mana angin menggulung Pemuda baju sutera tergentak sompoyongan Sebab sekali jibun menubruk maju seraya membentak Kau kira mampu lolos dari tanganku Pucat pemuda itu Kembali dia menyurut sejauh mungkin Tahu-tahu tangannya terayun Serang kumbau harum tiba-tiba merangsang hidung jibun Tak terduga jibun malah menjengek dengan ada menghina Ternyata kau juga belajar menggunakan racun Sayang kebentur aku si bangkotan pemakai racun Karena terdesak dan kehabisan akal Sehingga tanpa pikir pemuda baju sutera menyerang dengan menggunakan racun Tak pernah terpikir olehnya bahwa tegak suseng gembongnya ahli racun zaman itu Kini jibun lebih yakin lagi bahwa Gou Hang Kau cu pasti orang yang memperoleh tokeng Tapi mengkhianati perguruan Mendadak pemuda itu berteriak aneh Serangannya bagai kilat menyambar Dengan nekat dia merangsak jibun Seperti kata Pamo seorang berlaku nekat Orang banyak pun tak kuat melawannya Lue kang pemuda dari Gou Hang Kau ini memangnya tinggi Kini menyerang dengan nekat dan membabi buta lagi Sudah tentu jibun menjadi kerepotan juga Meski kepandayan silatnya lebih unggul Sayang kekuatan pemuda baju sutera juga terbatas Yang diandalkan hanya semangat yang menyalah sebentar Bicara soal we kang dan kepandayan Betapapun dia tertaut jauh sekali dibanding jibun Setelah rangsakan pemuda itu hampir mencapai titik balik yang menentukan Jibun pun mendapatkan kesempatan untuk melancarkan truk Jiu Itse Tia Aat pemuda baju sutera menggembor sekeras-kerasnya Darah menyembur dari mulutnya Badan terkapar sebentar Ternyata dia masih kuat meronta berdiri pula Jibun tahu dia harus mempertahankan jiwa orang ini untuk didengar keterangannya Maka dia tidak menggunakan tenaga sepenuhnya Boleh kau tidak menjawab pertanyaanku Tapi tunjukkan jalan menuju ke markas pusat kalian Menyeka darah di mulutnya Pemuda baju sutera menjawab tegas Jangan harap keruan memuncak amarah jibun Sekali ulur tiba-tiba di aceng keram punda orang Kelima jarinya ambles ke kulit daging punda orang Darah meleleh dari sela-sela jarinya Warna darah yang menyolo kelihatan segar Membasai baju sutera berwarna kehuahu itu Berani sekali lagi kau mengatakan tidak-tidak tegas Jawab pemuda itu Jibun perkeras cengkeramnya Pemuda baju sutera seketika melolong seperti binatang kesakitan Tulang pundaknya remuk Keringat dingin sebesar kacang berketes-ketes Kulit daging wajahnya berkerut-kerut aneh Sorot matanya diliputi ketakutan seram penuh kebencian serta dendam Tegak suseng, desisnya menahan sakit Kau akan mendapat balasan sepuluh kali lipat lebih berat daripada deretaku ini Itu bukan urusanmu Katakan, kau mau tidak tunduk akan perintahku karena pemuda baju sutera tetap bungkam Semakin berkobar nafsu jibun Hardiknya, kau tidak mau buka mulut Memangnya orang lain tidak Kalau kau ingin mampus Jangankah salahkan aku berlaku kejam terhadapmu Sekonyong-konyong puluhan bayangan orang muncul bersama dari berbagai penjuru Semuanya berseragam baju sutera Bersenjata pedang dan lain-lain senjata tajam Sekilas pandang jibun lantas tahu yang datang semua adalah anak buah Ngo Hongkau Akhirnya dari rombongan belakang tampil seorang laki-laki berjubah sutera yang gagah perkasa Langsung dia menghampiri jibun Bentaknya dengan suara berat Lepaskan dia tajam dan wapada jibun awasi orang Katanya, siapa tuan ini aku adalah Ngo Hongkau Cudarah kontan mendidih di rongga dada jibun Sorot matanya semakin jalan Sekali genta dan ayun Pekik panjang seketika mengema di angkasa Ngo Hongkau Yang jadi tawanannya tiba-tiba dia lempar sejauh lima tombak dan mementur batu serta pecah kepalanya Jibun Teriak Ngo Hongkau Gila kau tanpa gentar sedikit pun jibun mendelik ke arah Ngo Hongkau Ingin dia saksikan secermatnya wajah murid murtad ini Lama sekali baru dia mendesis di antara selas lagi genyah yang berkerutuk itu Siapa nama gelaran tuan Ngo Hongkau Cuterloroh-loroh Ujarnya, anak muda Kau belum setimpal tanya namaku Sejenak jibun menek pekur Katanya, kebetulan kau datang Marilah kita bicarakan dulu persoalan pribadi Apa, urusan pribadi? Baiklah, ada dendam apa kau Bukankah kalian yang membantai orang-orang Jib Singpo? Aku pernah menyuruh orang menyampaikan kabar padamu Pergilah temui Witsuhwe Chu Kau ini sebagai kau Chu Apakah kata-katamu boleh dipercaya? Sudah tentu Memangnya kenapa ibuku harus kau tawan Demi merajai buling Demi mencapai cita-cita Perdulit pakai care apapun Untuk ini tidak perlu aku memberi penjelasan padamu Aku kurang puas akan jawabannya Lalu apapun tujuanmu membunuh Sam Chai Lolo Dan menculik Tianta Imoki Sudah tentu karena alasan yang sama Sekarang lepaskanlah ibuku dan Tianta Imoki Hektomekar Memangnya begitu mudah jengek Go Hang Kau Chu Kau harus kerjakan apa yang ku katakan Kalau tidak anjing ayam pun takkan ku tinggalkan hidup di dalam Go Hang Kau Kata-katamu yang tak kabur ini Memangnya dapat membuat aku Jerry Jebun sudah ingin turun tangan Namun dia tetap bersabar diri Karena banyak persoalan perlu diabicarakan lebih dulu Lagi orang adalah sesama saudara seperguruan dari dua generasi yang berlainan Terpaksa ia tekan gejolak hatinya meski sudah hampir meletus Katanya pula dengan menggertak gigi Chuang mau melepaskan mereka tidak kecuali barter dengan kepala siang keanhang suami istri Membunuh dua orang dalam pandanganku tak ubahnya seperti memites dua ekor semut Kau memang tidak berperi kemanusiaan Kalau bicara peri kemanusiaan Aku takkan hidup sampai sekarang Tak kala itu seng surya sudah doyong ke ufuk barat Sinar surya yang kuning emas terpancar benderang Semua hadirin berdiri tegak dengan kering Pedang mereka tampak gemerlapan Suasana menanjak tegang Hawa terasa dingin mencekam Sejenak jibun tenangkan diri Namun matanya tetap menyala Besisnya Soal pribadi boleh dikesampingkan dulu Marilah kita bicarakan pula urusan keluarga Apa urusan keluarga peristiwa orang tua Si girl yang kau kurung di bawah tanah dalam gedung di kota biksu itu Kau takkan mungkir bukan hingga Hang kau cu menurut mundur Matanya mendelik ganas Suaranya gemetar Kau anggap ini urusan keluarga? Apa maksudmu? Jadi kau ngaku akan perbuatanmu? Suruh anak buahmu menyingkir Kenapa urusan keluarga orang luar dilarang ikut campur tangan? Gohang kau cu mundur selangkah pula Suaranya dingin mengancam Jibun Manfaat apa yang kau peroleh dari tua bangka si girl itu Jibun menghardik murka Kau berani menghina beliau Singkirkan anak buahmu Tidak perlu Kau belum setimpal Hampir meledak dada Jibun Larangan bantuk bun menyebutkan bahwa semua urusan rahasia perguruan dilarang bocor Di hadapan setian banyak anak buah Gohang kau Tak mungkin Jibun bicara secara belak-belakan dan berbuat menurut aturan perguruan Namun Gohang kau cu ini amat temerang Hak kekatnya dia tidak peduli akan segala aturan perguruan Keruan bukan kepalan keki dan dongkol hatinya Katanya gram Kau ingin aku turun tangan Katakan dulu apa arti urusan keluarga yang kau maksud Singkirkan dulu anak buahmu atau aku yang wakilkan kau mengebah mereka Sembari bicara tiba-tiba secepat kilat dia menubruk ke arah rombongan orang banyak Berani kau teriak Gohang kau cu Ia pun menubruk ke arah Jibun Tapi sudah terlambat Jeritan saling susul Tiga orang yang berdiri paling depan terjungkal roboh binasa Dalam waktu yang sama damparan angin pukulani Gohang kau cu Laksana hujan badai juga menyambar tiba sehingga kekuatan pukulan Jibun terhenti dalam batas tertentu hingga tidak menimbulkan korban lebih banyak Jibun sendiri juga tergetar mundur dua langkah Gohang kau cu terkekeh-kekeh Anak muda, kalau tidak kubunuh kau, aku bukan manusia kedua tangan membundar terus mendorong ke depan Segulung angin meneru laksana angin lesus menyambar tiba Tersirap darah Jibun, kekuatan angin pukulan yang dilandasi hawa murni luar biasa ini tak terpecahkan dengan segala ilmu kekuatan lain dan merupakan inti sari dari segala kekuatan ilmu pukulan di dunia ini Seingatnya hanya Hun Tiong Sian Chu dan Tong Sian Hwa Su yang juga meyakinkan pukulan yang dilandasi kekuatan hawa murni ini Taknya Nang Gohang kau cu juga meyakinkan ilmu yang lebih tinggi pula luekangnya dari kedua orang terdahulu Lekas Jibun kerahkan ajaran perguruan, dengan sepenuh tenaga dia menyongsong dengan kekerasan pula Belang di tengah getaran yang mengguntur, dahan-dahan pohon serentak berjatuhan dan hangus, batu-batu berlomcatan debu pasir berterbangan, hawa laksana pecah berderai Anak buah ngohong kau yang berdiri dalam jarak tiga tombak sama terdorong mundur pontang-panting, semuanya kaget dan pucat ketakutan Jibun dan Nang Gohang kau cu sama bertolak mundur tiga-empat langkah Gebrakan yang dasyat ini, ternyata setanding alias sama kuat Kini keduanya berdiri saling tatap seperti dua jago yang tengah beradu di arena Gohang kau cu bersuara, Jibun, dalam setengah tahun ini, rejeki apa yang kau peroleh peduli amat dengan kau jengek Jibun Besar tekat Jibun untuk membersihkan perguruan dari anasir jahat dan murid yang lalim ini, lalu menolong ibu dan kekasihnya Tapi sebaliknya Gohang kau cu juga besar niatnya membunuh Jibun yang merupakan lawan tertangguh selama ini Dari tatapan matu kedua pihak dapatlah diselami betapa besar hasrat kedua pihak dalam menuntut keinginan masing-masing Semua anak buah Gohang kau cu sampai mengkirik seram dan tegang Keduanya tak ubah seperti patung batu yang berdiri kaku, tak bergerak dan tak bersuara, hawa seperti membeku Semua orang tercekam oleh ketegangan yang memuncak ini Sinar surya seakan-akan ketakutan juga menyaksikan adegan adu nyawa yang menggiriskan ini dan sudah penggelam di ufuk barat Tabir malam pun tiba Keduanya sama mengadu kekuatan batin dalam mengendalikan ketenangan pikiran dan pemusatan semangat Serta kekuatan, sedikit line dan terpecah perhatian Serangan lawan yang mematikan bakal merupakan genta kematian bagi jiwa raga sendiri Satu jam telah berselang, keringat sudah membasai jidat kedua orang Akhirnya Jibun yang berdarah panas tidak tahan lagi, dia tidak membuang-buang waktu Cihia aat di tengah gemboran yang menggetar sukma, Jibun melancarkan trok Jiu Itsep Dalam waktu yang sama, permainan Gohang kau cu yang sengit dan lihai juga dilontarkan Inilah bentrok antara kedua kekuatan keras lawan keras Keduanya sama-sama menyerang tanpa pikirkan pertahanan Dua bayangan seperti saling bergumung sekejap Segera terdengar suara gerungan rendah Dua bayangan sama-sama terpental mundur Namun cepat sekali keduanya sudah saling tubruk lagi Kini Jibun lancarkan trok Jiu Itsep Belang, belang, herangan tertahan kembali berkemandang Dua bayangan terpisah lagi Keduanya sempoyongan mundur Darah meleleh dari mulut masing-masing Semua orang yang menonton serasa rontok nyalinya semuanya menyingkir semakin jauh Robohlah di tengah teriakan Yang menggiriskan ini, Jibun lontarkan jurus trok Jiu Itsep Serangan jurus ini merupakan tempaan dari seluruh kekuatan lewekannya Merupakan serangan mematikan terakhir yang diandalkan pula Kalau jurus ini juga tak kuasa mengalahkan lawan Bagaimana akhir dari pertempuran malam ini entahlah nanti jadinya Untunglah jerit kesakitan segera berpadu dengan teriakan seram Tampak gohang kaucu terlempar jauh dan roboh terguling Anak buah gohang kasama berteriak kaget dan khawatir Tanpa komando serintak mereka menubruk maju menggerakkan senjata Terutama cahaya pedang laksana jala sinar pating seliwaran merangsak ke arah Jibun Biji metu Jibun sudah merah Di tengah bentakan kalap Secepat kilat kedua tangan menggaris dan memukul Seperti membabat rumput belaka Satu persatu anak buah gohang kau dibikin roboh binasa Sisanya yang masih hidup lekas lari mencawat ekor Serangan pun terhenti Dengan badan limbung gohang kau cuma lompat berdiri Suaranya serak seperti kehabisan tenaga Kalian mundur Sisa anak buahnya segera menyingkir jauh Waktu Jibun berpaling Seketika dia mendelik seram Oh, kiranya kau adanya Ikat kepala yang dikenakan hinggu hang kau cu sudah terlempar jatuh Di pinggir kepala di atas pelingah kanan tampak sebuah codet menggaris panjang Dia ternyata bukan lain adalah KW Eloh Jin sendiri Alias manusia berjubah berkedok yang pernah membunuhnya dulu Orang yang berhasil merebut hutsim pula Memang tak pernah terpikir oleh Jibun bahwa gohang kau cu yang diliputi misteri ini Ternyata adalah KW Eloh Jin yang pernah bentrok beberapa kali dengan dirinya Luekang dan kepandaian KW Eloh Jin sekarang ternyata sudah jauh berbeda dan lebih tangguh daripada dulu Tentunya ini hasil dari hutsim yang pernah direbutnya dulu itu Tapi siapa sebetulnya orang ini Tetap merupakan teka-teki yang sukar dipecahkan Semula KW Eloh Jin pura-pura mengatakan dirinya utusan seseorang majikan yang menulang tunggungi segala perbuatannya Kiranya ini hanya palsu belaka Jadi waktu udah menyamar laki-laki muka hitam sebagai komandan Rwanda Witsu Hwe dulu juga salah satu duplikatnya belaka Betapapun teka-teki ini sudah terbongkar separoh, namun masih cukup jauh dari terbebernya rahasia yang sangat diharapkannya itu Jibun melangkah setapak Jangan bergerak bentak gohang kau cu 18.54 Penderitaan putri musuh besar Tanpa sadar Jibun menghentikan langkah, katanya rennyeka darah di pingglar mulutnya Ku perintahkan kau menyingkirkan anak buahmu Kalau tidak satu pun takkan ku biarkan hidup, kau takkan berani Mati hidup ibu Mulan Gioktin dan Tianta Imoki tergenggam di tanganku Jiwamu sendiri berada di tanganku Memangnya kau punya kesempatan berbuat jahat lagi Sebelumnya sudah kuatur sedemikian rupa Setengah jam setelah matahari terbenam Kalau tiada perintahku Lan Gioktin dan Tianta Imoki akan dipancung kepalanya Sekarang waktu yang ditentukan sudah akan tiba Semakin beringas Jibun dibuatnya Mendadak dia jadi nekat Kaki menjejak tangan menyerang Asal dia bisa membekuk gohang kau cu Segala persoalan akan dapat dibereskan Tapi gohang kau cu bukan tokoh sembarang tokoh Sudah tentu sebelumnya dia sudah siaga dan berjaga diri Pada saat secepat percikan api seperti bayangan setan saja Tau-tau orangnya berkelebat lenyap ke dalam hutan Gerakan kedua pihak hampir dalam waktu yang sama Sudah tentu Jibun menubruk tempat kosong Dengan bentakan luka segera ia mengudak ke dalam hutan Tabir malam sudah menyelimuti jagad raya Dalam hutan gelap gulita Walau dia memiliki pandangan yang tajam Namun hanya dalam sekejap jejak gohang kau cu Sudah lenyap entah kemana Sebuah suara mengema dari kejauhan Anak muda Jangan lupa perjanjian barter kita Dengan batok kepala orang yang kuminta Gohang kau cu mengirim gelombang suara dari jauh Sehingga posisinya sukar ditentukan Betapa Jibun amat penasaran Dengan kalap ia terjangkian kemarin mengobrak abrik hutan Namun hasilnya nihil Hutan ini cukup luas Dari puncak yang satu bersambung pula ke puncak yang lain Setengah malam sudah Jibun bekerja berat dengan sia-sia Dia pikir letak markas gohang kau tentu berada di suatu tempat yang tersembunyi Pegunungan seluas ini kemana harus menemukannya Tak mungkin dia bisa menjelahi seluruh pelosok pegunungan ini Penasaran, marah, benci dan dendam berkecamuk dalam benaknya Pikirannya bergolak Namun tetap tak berdaya Akhirnya dia menemukan sebuah batu besar segede kebau Lulu ia duduk dan merenungkan pengalamannya Keselamatan ibu dan Tianta Imoki untuk sementara Terang tidak akan terancam Karena gohang kau cu minta barter dengan kepala siang keanhang suami istri Walau tujuannya sulit diraba Namun sudah jelas kalau orang hendak pinjam tangan membunuh orang Kecuali keadaan betul-betul mengancam Sandra di tangannya terang takkan terganggu keselamatannya Apakah dia harus menerima syarat ini untuk menolong ibu dan Tianta Imoki? Walau siang keanhang dan hun tiong siang cu juga musuh besarnya Namun sakit hati tetap sakit hati dan tidak pantas bertindak di luar etika perselatan yang harus berjiwa kesatria Apalagi kini dirinya sebagai seorang pejabat siang bun, ketua, bantok bun yang terhormat Tapi kalau tidak menurut kehendak musuh, apapula langkah yang harus dilakukannya? Persoalan yang paling penting adalah gohang kau cu ini murid murtad seperguruan Peraturan perguruannya amat keras, pesan suco harus dilaksanakan Selama hayat masih dikandung badan dirinya harus menegakkan wibawa peraturan perguruan Kalau sampai dirinya harus tunduk akan ancaman musuh, lalu di mana dia harus menaruh mukanya Ilmu beracun dirinya diperoleh dari ajaran ayahnya secara lisan Sumber pelajaran ilmu beracun dari ayahnya ini terang dari tokeng Sedang tokeng dimiliki oleh gohang kau cu Lalu ada hubungan rahasia apa di antara gohang kau cu dengan ayahnya? Mau tidak mau dia lantas ingat pada Biao Jiu Sian Sing Seperti diketahui ibu tua atau istri pertama ayahnya yang telah dicerai itu berada di rumah Biao Jiu Sian Sing Hongkok Lan So Yan sedemikian dendam dan benci terhadap ayahnya Siu Chai Tua pernah bilang, Biao Jiu Sian Sing sehaluan dengan ayahnya Biao Jiu Sian Sing pernah berjanji hendak membantu dirinya untuk membereskan beberapa persoalan Dari semua gejala-gejala ini, terang Biao Jiu Sian Sing tahu akan seluk-beluk persoalan ini Sungguh Ji Bun ingin Bia segera berhadapan dengan Biao Jiu Sian Sing untuk tanya semua urusan ini sampai jelas Tapi Ui Bing bilang jejak gurunya tidak menentu Entah sengaja menghindari dirinya atau Rangsum kering dikeluarkan untuk mengisi perut Selesai makan, hari pun telah fajar, sudah terang-benerang Namun Ji Bun tidak rela tinggal pergi demikian saja Teringat akan ibu dan kekasihnya yang ditawan musuh Meski dirinya memiliki kepandaian setinggi langit juga percuma Mereka tetap tak bisa lolos dari cengkeraman iblis Tanpa terasa air matu berlingang membasai piti Hati amat pilu seperti ditusuk sembilu Kini dia mulai mencari dengan care yang lebih teliti Daerah yang diobrak abrik pun semakin luas Dia percaya sarang gohang kau pasti tidak akan lebih dari 10 li dari sekitar dirinya Kalau tidak, tak mungkin terjadi peristiwa semalam Malah kemungkinan sarang musuh berada dekat di sekitarnya sekarang Sehari telah lalu pula, namun hasilnya tetap nihil Betapapun kerasnya watak Ji Bun, akhirnya dia patah semangat juga Musuh sudah lari ketakutan dan menyembunyikan diri Kalau selalu mencari secara membuta begini, apa yang bisa dihasilkan? Hal ini kiranya perlu dirundingkan dulu dengan Ui Bing untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya Oleh karena itu dengan marah dan uring-uringan Ji Bun terpaksa meninggalkan Song San Terus menuju ke kota Bik Chiu Setiba di kota Bik Chiu, dia pilih sebuah rumah makan besar yang bernama Jui Leikip Dan mencari tempat duduk di pinggir jendela yang menghadap ke jalan raya Dipesannya makanan dan minuman, seorang diri dia makan minum sepuasnya Ui Bing hanya menjanjikan untuk bertemu di kota Bik Chiu tanpa menyebut tempatnya Kini dia memilih rumah makan terbesar ini, maksudnya supaya Ui Bing mudah menemui dirinya Sebagai murid Biao Ji Yusian Singh, gembong si maling yang punya kaki tangan yang tersebar, luas di mana-mana Tentu bukan soal pelik bagi Ui Bing untuk mencarinya ke sini Beberapa jam sudah dia duduk seorang diri sambil menunggu dengan hati gelisah Namun bayangan Ui Bing tetap tidak kunjung datang Lama-kelamaan dia merasa kurang enak, tamu lain sudah ganti-berganti keluar masuk Kalau dirinya lama-lama berada di sini tentu mengganggu orang lain Maka dia panggil pelayan untuk menghitung rekening Dengan cengar-cengir pelayan menghampiri, tanyanya lebih dulu Chuan datang dari Siong San Jibun melengat, jawabnya Ya, kenapa tadi seorang tua meninggalkan pesan? Katanya dia punya urusan penting dan tidak bisa menunggu Tuan Diminta supaya Chuan menyusulnya ke arah barat Lekas Jibun bayar rekening terus berangkat Orang ramai berlalu lalang di jalan raya Namun Jibun tidak ingin menikmati pasar yang meriah ini Dia mencari hotel terdekat terus menyewa sebuah kamar Sebelum tidur Jibun sudah memikirkan langkah selanjutnya harus menyusul ke barat Tujuannya tentu danau setan di Chong Lemsan untuk menyusul Paman Chiang Wibin Bukan mustahil ke sana pula yang dituju Ui Bing dengan ke arah barat itu Setelah berkeputusan hati Jibun menjadi tenang, mungkin pula badan terlalu penat Maka malam ini dia tidur amat nyenyak Waktu dia bangun besok paginya matahari sudah tinggi Lekas dia bergegas-gegas menempuh perjalanan ke arah barat Kira-kira tengah hari, dia sudah menempuh ratusan li jauhnya Kini dia berada di jalan raya yang bertanah menguning Jauh dari kota dan dusun, sekelilingnya lereng pegunungan yang tidak kelihatan bayangan manusia Jibun merasa kering kerongkongannya, dengan rasa dahaga terpaksa meneruskan perjalanan Tak jauh lagi di depan sebelah kanan yang jauh dari jalan raya dilihatnya sebidang hutan Di antara rimbunnya pepohonan, lapat-lapat dilihatnya pagar tembok warna merah Kalau bukan bangunan darah tentu sebuah kelenteng Kenapa tidak kesana minta air untuk menghilangkan dahaga sambil istirahat pula baru melanjutkan perjalanan Dengan langkah lebar Jibun berlari-lari menuju ke hutan itu Lekas sekali dia sudah tiba di pinggir hutan Kiranya memang benar sebuah kelenteng kecil, suasana sepi dan nyaman, tidak terdengar suara manusia Jibun langsung menuju ke kelenteng itu, namun baru saja melangkah masuk Hatinya tiba-tiba melonjak, hampir saja ia berteriak kaget Dilihatnya sesosok mayat melintang di belakang pintu, bau darah yang amis merangsang hidung Darah masih mengalir dan membeku, pertanda orang ini mati belum lama Dari dandanannya orang ini kelihatan penghuni atau pemilik kelenteng kecil ini Siapakah yang tega membunuh seorang lemah yang tidak pandai silat ini? Waktu dia memeriksanya, dilihatnya di dinding sekuntum bunga bewe warna putih menghiasi dinding warna merah Seketika ia menjadi murka, dalam hati ia mengumpat, anak buah gohong kau yang jahat dan lakna Sigap sekali dengan gerakan enteng jabun menyelingap masuk ke dalam kelenteng Di dalam kelenteng, diundakan batu di tengah ruangan besar Berdiri seorang pemuda berlengan satu baju sutera Wajahnya diliputi rasa dendam dan kebencian serta kesadilisan Di ujung undakan, duduk seorang gadis baju merah semendih dinding dengan perut yang membuncit Air mati bertucuran, badan lunglai lagi Namun sinar matanya pun bercahaya terang penuh benci dan penasaran Dengan kedua tangan menahan perutnya yang bunting seperti menahan sakit Gadis baju merah itu sedang berteriak beringas Kau, kau bukan manusia pemuda dengan satu menyeringai sadis Jengetnya, memangnya kenapa kalau aku bukan manusia saking murka gemetar Sekujur badan gadis baju merah Katanya dengan menggertak gigi Aku, aku, ingin lalap dagingmu dan keremus tulang belulamu Pemuda lengan satu menyeringai Katanya, membunuh suami Menurut aturan kau harus dihukum pancung Tau kau, binatang, kau ini anjing Kau tidak setimpal jadi manusia Aduh tiba-tiba gadis baju merah menjerit kesakitan sambil menekan perut yang sudah hamil tua Pemuda lengan satu terloroh-loroh Katanya, dem-dem membunuh ibu dan menghancurkan keluarga Memangnya aku harus berpeluk tangan setelah lenganku ini pun buntung Keringat gemerobios, agaknya gadis baju merah menahan sakit yang luar biasa Teriaknya dengan mengertak gigi Itulah ganjaran perbuatanmu Perempuan jalang, kau tidak akan kubunuh Namun akan kupinjam dirimu supaya ayah ibumu muncul Sekarang hayo ikut aku Apa yang hendak kau lakukan atas diriku Tidak apa-apa Yang terang bayi di dalam perutmu itu harus dilahirkan Anak haram Bila lahir akan ku cekik sampai mati dengan kedua tanganku sendiri Kata gadis itu Memangnya kau mampu berbuat demikian Binatang, kau telah menghancurkan masa depanku Jangan cerewet Hayo berangkat bentak pemuda lengan satu Tangan diulur hendak menyeret tangan si gadis Agaknya gadis baju merah sudah mendekati saat-saat melahirkan Jabang bayi yang dikandungnya Mads mendelik hampir melotot keluar Namun dia tiada tenaga melawan Sekonyong-konyong sebuah suara yang amat dingin berkemandang Liu Kin, kiranya kau belum mampus Ternyata pemuda lengan satu itu adalah majikan muda Cipohoe Yaitu Liu Kin adanya Gadis baju merah bukan lain adalah putri Siang Kuan Hong Yaitu Siang Kuan Hwei Karena tertipu dan dipelet oleh ketampanan wajah dan rayuan manis Liu Kin Siang Kuan Hwei sampai mengorbankan kesucian dan cintanya Akhirnya kedok Liu Kin terbongkar Tujuannya ternyata adalah husim Sehingga Siang Kuan Hwei beberapa kali berusaha bunuh diri Sudah tentu pihak Witu Hwei amat marah Di bawah pimpinan Jai Loset Cipo Hwei digerebek dan dihancur leburkan Untung Liu Kin sebelumnya sudah melarikan diri Namun karena dia melanggar pantangan golongan maling Maka lengannya dikutungi sebagai ganjaran atas perbuatannya Begitulah sering Pak Liu Kin membalik tubuh Seketika dia gemetar ketakutan Serunya Tegak suseng Wajah Jibun diliputi hawa nafsu membunuh Desisnya Betul Memang aku adanya Selamat bertemu Pucat wajah Liu Kin Beruntun dia mundur menjauh Suaranya juri Apa maksudmu memenggal kepalamu Kau Berani bermusuhan dengan kau Agama Kami Hahaha Liu Kin Tak kira kau terima jadi antek gohang kau Memang cocok dan setimpal Kau berada di sana Ketahuilah Bukankah saja Seluruh gohang kau akanku sikat habis Liu Kin putar tubuh Hendak pergi Berdiri bentak Jibun Suaranya keras berwibawa Ternyata Liu Kin tak berani melangkah lebih lanjut Putar tubuhmu terpaksa dia menurut Wajahnya putih laksana kertas Tanpa terasa Jibun melirik ke arah siang kean HWI Si Nona menunduk sambil mendekat muka Air matel bercucuran Timbul perasaan yang ruwet dalam menak Jibun Inilah gadis yang pertama kali mengisi relung hatinya Pernah dia tergila-gila padanya Sayang orang tidak memandang sebelah matel kepada dirinya Malah jatuh ke dalam pelukan Liu Kin si durjana ini Kini perutnya pun sudah bunting Sayang Seng kekasih tidak berperi kemanusian Kini dirinya harus menaruh simpatik padanya Atau mencercahnya Atau bersorak senang Mengingat perlakuan ayah bundanya terhadap dirinya Adalah pantas kalau sekarang gak membunuhnya Namun tidak pernah timbul hasrat ini dalam benaknya Hatinya hanya merasa gegetun, penasaran dan serba susah Tercampur pula oleh perasaan risau dan lain-lain yang sukar dilukiskan Masihkah dia mencintainya? Tentu tidak Tapi betapapun tali asmara yang pernah berbenih dalam hatinya Tak mungkin dihapus demikian saja Orang si Liu, kata Jibun kemudian Kau berperi kemanusiaan tidak Liu Kin budur lagi Mulutnya sudah terbuka, namun tidak bersuara Jibun berkata lebih lanjut Darah dagingmu terkandung dalam perutnya Kau mempermainkan dia Menyianyikan cinta dan merusak masa depanja Sekarang masih tega kau memaksa dan menyiksanya Manusia macam dirimu tidak setimpal hidup di dunia ini Liu Kin menjadi nekat Katanya, tega suseng Dulu kau pernah tergila-gila padanya Tapi dia tidak mencintaimu Sekarang kau hendak bunuh aku untuk melampiaskan penasaranmu Kata-katanya mengandung arti yang dalam Pikirnya dia hendak balas Mencercah untuk mengubah jalan pikiran Jibun Dia tahu tak Jibun tentu tidak mengingkari kenyataan ini Namun dia salah sangka Peduli apa saja yang kau katakan E.J. Jibun, hari ini kau pasti mampus Tanpa bersuara lagi Liu Kin tiba-tiba anjot kaki Badan melenting melesat ke atap rumah Jelas kepandainya sekarang jauh lebih maju dari dulu Namun dalam pandangan Jibun dia tidak lebih hanya lawan enteng yang cukup dirobohkan dengan menggerakkan sebuah jarinya saja Kembali kontan Liu Kin terjungkal balik ke tempat semula dengan mengerang kesakitan Jibun tetap mendelik di tempatnya seolah-olah dia tidak pernah bergerak Serasa terbang Sukma Liu Kin, lututnya terasa lunglai, hampir saja kakinya tak kuat menyanggah badannya Siang kean HWI meronta bangun, badannya limbung, lalu jatuh terduduk pula, wajahnya yang pucat, keringat dingin berketes-ketes Orang si Liu, masih ada pesan apalagi kau bentak Jibun bengis Keruan Liu Kin ketakutan, dengan sempoyongan dia mundur dua langkah, suaranya serak dan tertelan dalam tenggorokan Tegak suseng, aku, aku bekerja menurut perintah kau cu, sebentar kau cu akan datang kemari Kau, takkan lolos, tutup mulutmu Hardik Jibun tak acuh Kebetulan kalau kau cu kalian berani datang, memangnya aku khawatir tak bisa menemuinya Jangan kau membunuhnya, tiba-tiba siang kean HWI menjerit dengan suara memekik Jibun menoleh, tanyanya, apakah dia tidak setimpal dibunuh siang kean HWI tertunduk Dia tidak berani adu pandang dengan sorot metu Jibun Liu Kin pandai melihat gelagat, dengan sedih segera memohon Adik HWI, memang aku bersalah, mengingat orok dalam kandunganmu Permintaan siang kean HWI itu adalah refleks setiap insan yang mempunyai nurani sehat dan bajik Soalnya dia sedang mengandung anak Liu Kin, tapi itu hanya cetusan emosi selintas saja Karena sesungguhnya dia amat membencinya, ingin rasanya melalap kulit daging dan menghirup darahnya Gendam membara, kebencian yang timbul karena perubahan cinta yang tak tercapai Maka landasan benci ini pun jauh lebih hebat daripada tekanan luar lainnya Dia maklum, kalau Jibun tidak muncul tepat pada waktunya, sejak tadi dirinya sudah terjatuh ke tangannya Anjing kau akhirnya dia berteriak kalap Jibun berpaling seraya membentak, serahkan jiwamu di mana telapak tangannya menyambar Liu Kin seketika menjerit roboh Setelah berkelenjepan beberapa kali, akhirnya terdiam dan tak bergerak lagi, jiwanya melayang Oh 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 tak tertahan lagi pecah tangis siang kean HWI Siang kean HWI menangis terseduh sedang Jibun sudah angkat langkah hendak tinggal pergi, namun mendadak timbul pikiran tak tega Katanya mengerut kening, bagaimana nona siang kean lemah suara siang kean HWI Katanya terisak, ji siau hiap, kau, boleh silakan pergi Jibun serba salah, tiada omongan yang ingin dikatakan Tiba-tiba siang kean HWI berkata dengan suara bergetar, ji siau hiap, harap kemarilah kedekatku Ada beberapa patah pesan hendakku sampaikan kepadamu Tergerak hati Jibun, sahutnya, baik, silakan katakan Tidak, marilah mendekat, masih ada, tanpa terasa Jibun melangkah maju Ada apa nona sukalah kau bantu aku berdiri Siang kean HWI unurkan tangan, biji matanya memancarkan cahaya aneh Timbul rasa heran dan curiga Jibun, dia tidak tahu apa keinginan dan maksud orang Namun mengingat kepandaian silatnya sekarang, dia tetap mendekati selangkah Tangan kanan diulur menarik tangan kiri orang Mendadak tangan kanan siang kean HWI mencengkeram ke tangan kiri Jibun Gerakannya terlalu mendadak, meski Jibun sudah waspada Namun karena gerakan ini tidak terduga, dengan telak lengannya kena dipegang orang Tapi sedikit mengerahkan tenaga dan menghentak, siang kean HWI terpental jatuh diundakan Nona, apa maksudmu ini bentaknya? Mulut, terbungkam, mata pun terpejam Lama sekali baru siang kean HWI membuka mata Kenapa aku tidak mati? Sudah tentu Jibun melenggong Katanya, aku tidak bermaksud membunuhmu Kau, bukankah kau meyakinkan Bu Ing Cui Sim Jiyu? Kenapa, aku tidak mati? Keracunan sekarang Jibun mengerti Kiranya siang kean HWI sengaja hendak cari kematian Dengan memegang lengan kiri Jibun Dia berharap dirinya mati keracunan Maka katanya dingin Tangan beracunku sekarang bisa kugunakan sesuka hati AHA mungkin karena kecewa dan putus asa Siang kean HWI menjerit panjang dan menangis sesambatan Menghadapi suasana yang merawankan hati Entah bagaimana perasaan Jibun Dia merasa kesehan, iba, simpatik Waktu dia menoleh lagi Tiba-tiba dia menjerit kaget Dilihatnya di bawah Dimana siang kean HWI duduk telah dibasahi oleh cairan darah Dengan cepat Jibun maklum apa yang terjadi Keruan mukanya merah jengah dan keripuhan Tak tahu apa yang harus dia lakukan Kiranya siang kean HWI akan melahirkan Selamanya belum pernah dia menghadapi kejadian seperti ini Namun pengalaman dari cerita orang dan catatan dalam buku yang pernah dibacanya Dia tahu bahwa keadaan seperti ini adalah tanda-tanda bagi seorang perempuan yang akan segera melahirkan Menghadapi sikap siang kean HWI yang putus asa pula Keruan dia semakin bingung Tolonglah, sempurnakanlah aku ratap siang kean HWI dengan pilu Apa, menyempurnakan kau ya? Bantulah aku meringankan penderitaan ini Pada penitisan mendatang pastiku balas kebaikanmu ini Aku, aku, tidak bisa Tolonglah, jisiyoh hiap Keringat dingin gemerobios membasai dahi jibun Kaki tangan terasa kaku Kepalanya mendengung seperti hendak meledak Metle, terbeliak Mulut terngangat tak mampu bersuara Tiba-tiba bau harum merangsang hidung Waktu jibun menoleh Tampak seorang perempuan cantik Krupawan tersipu-sipu melangkah masuk Di belakangnya mengintil empat gadis baju hijau Dengan kaget jibun melangkah mundur Dan berdiri berhadapan dengan perempuan rupawan itu Pendatang ini adalah Hun Tiong Siam Chu Istri Siang Kuan Hang dan ibu Siang Kuan Hwi Teringat sakit hati dirinya dikurung tempoh hari Seketika membara dendam jibun Dengan Hun Tiong Siam Chu menyapu pandang sekejap Kepada jibun lalu memburu ke arah Siang Kuan Hwi Serunya dengan penuh sedih dan kaget Anakku sayang, sudah setengah bulan ibu mencarimu Bu, Siang Kuan Hwi mengeluh sekali terus jatuh Tingsan, Hun Tiong Siam Chu memeluknya kencang-kencang Air mata pun ikut bercucuran Jibun menjublek di tempatnya Betulkah Hun Tiong Siam Chu ibu kandung Siang Kuan Hwi? Usia kedua orang kelihatan hanya terpaut 5-6 tahun Namun hubungan darah daging yang tak bisa dipalsukan ini Terang takkan dilakukan seorang ibu tiri terhadap anak dirinya Kalau jibun mau turun tangan, Hun Tiong Siam Chu terang takkan mampu melawannya Seketika timbul dalam ingatannya akan syarat yang diajukan Menggu Hang Kau Chu dengan kepala Siang Kuan Hang suami istri Untuk abarter dengan jiwa ibunya dan Tianta Imoki Demi ibu dan kekasihnya Sebetulnya dia boleh turun tangan tanpa ragu Namun dia tidak tega turun tangan Karena dia seorang manusia yang memiliki hati Buddha Seorang yang berperi kemanusiaan Walas asih Tak lama kemudian Siang Kuan Hwi pun siuman Katanya serat Bu, kenapa tidak biarkan aku mati saja Jangan bodoh nak Kau adalah tambatan hati ibu Kau masih kecil Belum tahu dikali ku kehidupan Keng Waw yang serba kotor Ibu memaafkan kesalahanmu Tidak bu, tidak pantas aku mendapat kasih sayangmu Bu, aku ingin mati saja Jangan kau berkata demikian Apakah dia, tatapan matanya yang tajam melirik ke arah Jibun Bu, dialah yang menolong puterimu Jibun yang menolongmu Oh 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 Serta merta ia menoleh ke arah mayat Liokin Bu pecah lagi sedu sedang siang Kuan Hwi dengan sedih Bertaut alis Hun Tiong Sian Chu Segera ia memberi tanda kepada keempat dayangnya Katanya, carilah tempat yang bersih Bawalah Syo Chia kalian empat dayang mengiakan bersama Dua orang berjalan di depan menuju ke ruang belakang Dua diantaranya memayang siang Kuan Hwi Dengan gemetar tangan Siang Kuan Hwi menuding Jibun Katanya lemah Bu, jangan kau mempersulit dia Ya, ibu tahu Baru sekarang Jibun maklum Kiranya Hun Tiong Sian Chu turun gunung mencari puterinya Sehingga sarangnya kosong Hingga kena diserbu dan diobrak-abrik pihak Go Hang Kau Jibun, kata Hun Tiong Sian Chu menatap Jibun Mengingat puteriku Sekarang kau boleh pergi Perhitungan kita boleh dibereskan lain kesempatan Kalau sekarang juga aku ingin membereskan jengek Jibun dingin Aku harus merawat anak Hwi Tidak ada waktu Jibun tak bisa berbicara Soalnya dia tidak ingin mengambil keuntungan Dikala orang sedang kesulitan Namun dia pun maklum Kekuatan lewakang kedua pihak terpaut tidak jauh Kalau betul-betul berhantam Takkan berakhir dalam dua-tiga gemrak Namun menghadapi musuh besar Betapapun hatinya penasaran Kalau tinggal pergi begini saja Kalau tidak kebetulan pesawat rahasia itu tersentuh Sampai sekarang pasti dirinya pasti masih terkurung Nasib pun sukar diramalkan Maka dengan gusar dia berkata Apakah aku harus berkunjung pula ke San Lemli Sin? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!